Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Om Yudha disini di Jajan Raja Oficial Kali ini saya akan mencoba menu yang menurut saya seger sekali ini Sahabatku, yakni adalah Taekwan Dan sekarang saya ada di Tahyo Adi, Kadu Kadu Lote dan Soto Disini juga ada menu Taekwannya teman-teman Nah Oke, seperti apa kesulannya Mari ikuti saya masuk Nah, begini Sekarang kita sudah ada di dalam warung yang dahyo Adi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Gita, yang spesialis ini apa Mas Gita? Oh iya, saya pesen satu tewan Mas Gita Oke, buatkan yang spesial Mas Gita Nah, sambil menunggu tewannya Sambil menunggu tewannya dibikin Mari kita tunggu disini Sejarah Sedirinya warung ini Dari tahun kapan dan sudah sempat? Tahun 2007 2007 Habis gempa itu Semua 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 yang itu dipikir dagang Sambil kerja Sambil dagang Oke makan Koalnya Lup이� já hayakan Cerahnya bagus Terus Kerja Cerahnya keluar Kepukus dagang Sedirinya Sedirinya ada sayuran dipakai gitu Itu нужен ladu sotik Bisa Padahal kecil Bisa Kota juga bisa Soto, tewan juga bisa Kapaselam besar Kecil, bulanjar, kulit Yang kapaselam besar Kapaselam besar, 8 ribu Kapaselam kecil, 2,5 Kecil, 2,5 Bulanjar, 2,5 Ketepannya, 1 porsi, 8 ribu Bulanjar, 2,5 Kecil, 1,5 Terima kasih Sampai malam Sampai jam 9 malam Oke Sampai Nah, begitu teman-teman ngobrol-ngobrol sedikit tentang Pak Gito, sang pemilih dari Cahyo Adi. Dan sebentar lagi, sepertinya tewan saya sudah jadi. Nanti akan saya review isiannya apa saja, rasanya bagaimana. Sebentar lagi, sepertinya sudah akan diantar di sini. Nah, ini teman-teman, sahabat jajan-jajanku. Tekwan pesanan saya sudah jadi. Kita lihat dulu ya. Apa saya isiannya. Pak Gito, ini yang bola-bola ini apa? Tekwannya. Oh, ini tekwannya. Ini terbuat dari? Ikan laut. Ikan laut yang dibentuk ya diolah ya. Ini tekwannya. Ini ada. Udangnya. Berarti ini kuahnya. Kaldu udang. Iya, Pak Gito ya. Ini kuahnya kaldu udang ya, teman-teman. Oke. Ada perkembangan imun. Ada irisan jamur kuping. Jamur kuping. Ada tambahan seletri. Yaun bawang. Dan bawang goreng. Oke. Saya akan coba. Saya akan coba sambel ya. Terima kasih. Iya kok. begitu jadi teman-teman kalau malam nanti yang nunggu warungnya adalah ananya pada Adik Gito Mas Mas Cahyo sama Adi jadi nanti kalau teman-teman sampai jangan mampir ke sini malam-malam tidak ketemu dengan Adik Gito ketemunya ada sama Mas Cahyo dan Mas Adi Oke ini sudah saya campur sambal dan kecap sekilas memang seperti bakso ikan ya teman-teman seperti bakso ikan hanya saja kalau bakso ikan itu lebih lebih halus kalau ini ada teksturnya ini mungkin membedakan antara ikan dan Hai 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 rasanya jadi lebih mantap ya Pak dikita ya Iya Hai 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 gimana nggak makan aja iya hehehe hai 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 Ayo Hai 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 saya Wan Cahyok Adi ada di Jalan Pramenenggung ada di Jalan Pramenenggungan dengan anak-anak masyarakat nanti karena di Jalan Pramenenggungan dari anak-anak depan, protekan, dan rindang oke teman-teman, jalan-jalan ofisial saya minta itu jalan-jalan di Jalan Pramenenggungan selamat menikmati